Intro Adalah kalimat mutiara dari seorang pangkar besar, klasik yang bernama Hatim Al-Asam Hatim Al-Asam atau Hatim Bin Unwan tapi biasa dikenal dengan Hatim Al-Asam Beliau seringkali memberikan kata-kata mutiara kepada kita diantara nasihat yang beliau sampaikan kata beliau Barang siapa yang bisa eh, barang siapa yang masuk ke dalam sebuah hari barang siapa yang berada di awal hari beri sebuah hari dalam kondisi istiqomah dalam empat perkara istiqomah dalam empat perkara maka dia adalah orang baik dan berada di dalam kebaikan jadi kalau setiap hari kita punya empat perkara ini dan kita jaga secara konsisten maka kita ini orang baik kita orang baik dan berada dalam kebaikan nah nanti tinggal kita evaluasi kita ini punya enggak empat hal ini udah pantas belum dinilai sebagai orang baik nah yang pertama aja malah sekali ya at-tafakuh 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 itu berilmu atau belajar dan ngamalin ilmunya jadi belajar dan ngamalin ilmunya ini enggak heran karena baginda Rasul SAW bersabda dalam hadis Bukhari barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya maka Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya Allah akan buat dia fakih terhadap agamanya dan makna fakih adalah ilmu dan amal nah itu dia belajar yang dia dapat dia amalin nah itu fakih belajar yang dia dapat dia amalin jadi enggak heran hatim al-asam mengatakan tiap hari ini kita harus nambah ilmu tiap hari lalu kita berusaha amalin ilmu tersebut jadi kondisi orang baik kita bukan orang baik orang baik itu tiap hari harus ada ilmu tiap hari harus ada ilmu itu orang baik jadi kalau orang sebuah hari tidak ada ilmunya nah itu hari itu kita bukan apa yang hari itu tidak ada kebaikan buat kita ini yang perlu kita camkan bersama-sama jadi jangan kegeeran dulu gitu walaupun semua lancang dapat tender atau misalnya di kantor sukses terus kuis di kampus bagus tapi ilmu agama gak nambah di hari itu maka Allah mengatakan anda bukan orang baik di hari itu anda bukan orang baik di hari itu karena untuk jadi orang baik di sebuah hari ilmu kita harus dapat dan berusaha kita kita harus dapat ilmu harus dapat ilmu makanya di samping kajian seperti ini usahakan tiap hari dapat ilmu usahakan tiap hari dapat ilmu nah itu untuk kebaikan kita nah itu tadi kalau ilmu kita gak nambah berantakan kita kita bukan orang baik kita bukan orang baik karena sekali lagi ilmu itu kebutuhan ilmu itu kebutuhan kalau gak ada ilmu kita nih akan salang langkah Al-Imam As-Syafi'i ulama kebanggaan kita mengatakan dikotun nobor najatun min kul dikhalal al-makor tepatnya melihat itu adalah kunci keselamatan dari kesesatan ini ulama kita yang satu ini memang istimewa kalimat-kalimatnya itu berkelas kata beliau tepat dalam melihat adalah kunci keselamatan dari kesesatan makanya hidup itu seni melihat hidup itu seni melihat jadi hidup itu bukan apa yang kita sedang hadapi bukan sukses atau hancurnya kita bukan karena hari ini kita dapat masalah atau hari ini kita gak punya masalah itu keliru sukses atau gagalnya kita adalah bagaimana kita melihat sebuah masalah bagaimana kita melihat sebuah ujian gitu apalagi gak ada hidup yang tanpa ujian dan masalah nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan al-imam imun maja tidak ada yang tersisa dari dunia kecuali musibah dan ujian jadi kata nabi s.a.w. dunia itu isinya musibah dan ujian jadi suksesnya kita di dunia itu bagaimana melihat ujian bagaimana melihat dan memilih angle ketika ada musibah nah itu kalau kita salah lihat berantakan kalau kita salah lihat hancur lubur kita nah yang namanya melihat nih maaf itu butuh cahaya baik itu cahaya mau mata normal ada minus tapi kalau mati lampu gelap kulit tak tidak kelihatan juga objek jadi melihat itu butuh cahaya nah bicara tentang cahaya nama lain dari ilmu itu cahaya itu kata para ulama khususnya al-imam wakiyah gurunya imam syafi'i imam wakiyah pernah nasihatin imam syafi'i sesungguhnya ilmu ini cahaya kita kalau kita baru bisa kalau ada cahaya kalau gak bisa kalau udah blank gelap udah semua jadi untuk bisa melihat angle yang tepat ketika ada masalah dan ujian dan ingat hidup tadi itu isinya apa musibah atau ujian udah gitu aja hidup tuh hidupnya gitu jadi kalau ada temen kita berdoa di depan kita pokoknya gue doain mulai besok lo gak punya masalah gak punya ujian eh jangan ke geerah jangan diamini itu dia doain besok kita mati kan gak ada cerita kehidupannya gak ada masalah sama ujian jadi jangan ya Allah emang sobat gue yang paling baik deh gue teraruh luar minim seribu kali ya itu tuh hampir mati gitu hidup itu kata Rasul disini kalau gak mau musibah ujian nah berarti yang menentukan keberhasilan kita cara kita melihat karena gak ada opsi tanpa ujian itu gak ada gak ada opsi tanpa musibah itu gak ada karena inti hidup itu begitu aja begitu selesai ujian pertama masuk ujian kedua ujian kedua selesai gak selesai seringkali masuk ujian ketiga gitu cara melihat cara cara melihat hidup dan melihat itu butuh ilmu berikutnya 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 berikutnya